Yakin kliennya tak bersalah, kuasa hukum Saipul Jamil berencana tuntut balik pelapor. Sementara pelapor akan tetap memperkarakan kasus ini hingga ke pengadilan. Kuasa hukum Saipul Jamil yakin kliennya tidak melakukan perbuatan asusila. Remaja berusia 17 tahun berinisial DS itu dituding punya motif tersembunyi. Mudah-mudahan pelapor sadar bahwa pelapor tidak sedang mencari tenor atau dalam ada tanda kutip. Mencabut laporan, karena apa? Kami juga sedang mengumpulkan bukti saksi-saksi yang terkait dengan permasalahan ini yang akan kami ambil tindakan tegas secara hukum ya. Meski diancam, akan dituntut balik. Kuasa hukum DS tetap lanjutkan kasus kekerasan seksual ini hingga ke persidangan. Gak apa-apa silakan, semua manusia bisa melakukan tuntut balik ya. Bukan tanpa data, semua manusia bisa. Tinggal bukti saksi, semua kita tampilkan nanti. Sementara Saipul Jamil sempat jalani tes kesehatan di Polda Metro Jaya, lantaran merasa kurang sehat. Pokoknya doain, mudah-mudahan aku sehat. Masalah ini cepat selesai dan aku dijauhkan dari orang-orang yang berbuat jatuh semua. Amin, amin. Ya, pokoknya mudah-mudahan aku selalu dilindungi oleh Allah SWT. Rencananya polisi akan lakukan tes kejiwaan pekan depan. Ini dilakukan untuk memeriksa apakah Saipul Jamil memiliki masalah penyimpangan seksual. Tim Liputan melaporkan untuk NET.